Intro Beragam kegiatan untuk mengiringi Pisa Genang KKN Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2022 Kegiatan Pisa Genang bertajuk UMKM Kuat Ampeledinto Berdaulat Dilaksanakan di lingkungan RW 04 Desa Ampeledinto Kejamatan Karangblosol Pisa Genang KKN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Menggelar beragam kegiatan di Desa Ampeledinto Kejamatan Karangblosol Kegiatan Pisa Genang KKN via UB tahun 2022 meliputi Lomba Mewarnai dan Basar Mura Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan Pisa Genang KKN via Universitas Brawijaya ini Juga diwarnai dengan senam bersama yang dilakukan oleh ibu-ibu warga setempat Koordinator kegiatan mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk akhir pengabdian Dalam menjalankan KKN di Desa Ampeledinto yang telah dijalani selama satu bulan Kegiatan teman-teman KKN selama satu bulan di Desa Ampeledinto Telah memberikan kontribusi yang positif khususnya pada peningkatan sumber daya manusia di Desa Ampeledinto Ini rangka dalam untuk bisa kenang sama warga desa dan perangkat desa di sini Jadinya kita adakan bandar ini untuk kenang-kenangan buat Desa Ampeledinto Kegiatannya apa aja? Apa? Kegiatannya apa aja ini? Kegiatannya itu ada yang pertama ada senam terus dilanjutkan dengan mewarnai anak-anak Terus juga nanti setelah mewarnai ada music gitu Pak Sementara ketua RW 04 mengaku apa yang dilakukan mahasiswa Selama menjalankan KKN perlu diapresiasi karena sangat memberikan nilai positif bagi warga dan khususnya para perangkat desa Hal ini dikarenakan mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Ampeledinto Mayoritas mendalami ilmu administrasi sehingga bisa diterapkan pada pelayanan masyarakat yang ada di desa Bisa kenang KKN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini Tidak hanya menggelar lomba mewarnai dan senam bersama Namun mereka juga mengangkat UMKM yang ada di Desa Ampeledinto Dengan cara menggelar bazar murah yang dilakukan oleh para UMKM di Desa Ampeledinto Dari Kabupaten Malang, Yan Yan Ativi melaporkan Organn K poder mencoba mencoba temen mencoba with temen temen Terima kasih.